Pemirsa Yayasan Berbagi Kasih Mulia atau YBKM berkolaborasi dengan kitabisa.com untuk menyalurkan bantuan kepada para anak stunting di Timur Tengah Selatan. Mereka berharap tetap bekerjasama dengan pemerintah untuk membantu sesama yang memiliki kekurangan. Kitabisa dan Yayasan Berbagi Kasih Mulia atau YBKM memberikan bantuan kepada sejumlah anak dengan gisi buruk dan berkebutuhan khusus. Sebelum membagikan sembako, mereka terlebih dahulu melakukan penyuluhan tentang stunting kepada orang tua dan anak-anak. Ketua YBKM, Erna Manafe mengatakan, aksi ini adalah bentuk kepedulian mereka terhadap anak-anak dengan kondisi gisi buruk dan berkebutuhan khusus. Dalam aksi bantuan ini, mereka juga berpesan kepada setiap orang tua untuk tetap mengasuh dan mendidik anak agar bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Walaupun anak-anak dilahirkan dalam kondisi berkebutuhan khusus, mereka adalah insan ciptaan yang memiliki talenta dan bakat tertentu. Lingkungan dan orang tua seharusnya bertugas untuk memberikan motivasi dan bimbingan kepada anak-anak tersebut agar bisa berkembang sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Pihak Yayasan berharap mereka bisa berkolaborasi dengan pemerintah agar bisa memberikan bantuan dan pelatihan pemberdayaan kepada masyarakat Timur Tengah Selatan. Sementara itu, Koordinator Non-Government Organization atau NGO, Kita Bisa NTT, Cornelia Claudia Doa mengatakan, mereka selalu bersedia membantu siapa saja yang melakukan penggalangan dana untuk bantuan sosial. Siapapun yang memiliki kepedulian terhadap sesama akan bisa bekerja sama dengan Kita Bisa untuk melakukan aksi sosial dalam berbagai isu. Sangat berterima kasih dengan apa ajakan seperti itu untuk dikasih semacam keterempilan kursus buat orang tua kan. Jadi dalam mengasuh anak itu mereka punya keterempilan tersendiri. Soalnya kan stunting ini juga memang tidak bisa dicegah dengan bantuan habis pakai seperti ini. Jadi mungkin dikasih keterampilan dalam berusaha menanam sayuran atau bagaimana caranya untuk mengolah makanan itu dari makanan yang biasa menjadi makanan yang bergisi buat anak-anak. Ketua YBKM Erna Manafe mengatakan, kegiatan mereka saat ini adalah untuk membantu anak-anak stunting dengan memberikan mereka sembaku. Mereka berharap bisa bergandengan tangan dengan pemerintah setempat untuk memberikan bantuan pemberdayaan yang nilai gunanya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Dan dari kita bisa apa yang dibantu tapi sesuai dengan galang dananya apa gitu kalau di kita bisa kan adalah sebuah platform galang dana. Nah siapapun bisa melakukan galang dana di kita bisa dengan mengangkat isu apapun tidak cuma medis tapi juga bisa non-medis misalkan infrastruktur, air, terus Al-Quran, Al-Kitab, pendidikan, dan lain-lain. Koordinator NGO Kita Bisa NTT, Cornelia Claudia Doa mengatakan Kita Bisa adalah sebuah platform yang bertujuan untuk menggalang dana untuk membantu siapa saja. Siapa saja bisa bekerja sama dengan Kita Bisa untuk membantu sesama dalam isu apapun. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Ambu Galamauran, TVRI NTT.